Belajarlah jujur seperti kopi Kopi tidak perlu mengatakan dia pahit Gula pun tidak pernah mengatakan dia itu manis Tapi dia selalu jujur bahwa kopi dan gula adalah salah satu rasa Meskipun digabungan tetap dia tidak akan bisa bercampur Kopi ya tetap kopi, gula Tapi kalau disatukan menjadi rasa yang satu, manunggal Terima kasih telah menonton Oke Cak Mus, lanjut Berarti sedikit banyak kita ngobrol tentang budaya ngopi yang ada di masyarakat ini Sama melihat ngopi menjadi sangat penting ya Tapi apa instrumen kehidupan kita Sekarang kalau dikatakan sangat penting sih Oke bisa ataupun yang lain Cuman bahasanya sudah tidak bisa terlepaskan dengan budaya masyarakat sekitar Kalau ngopi atau istilahnya minum kopi Lebih luasnya sebenarnya ngopi Karena di ngopi itu tidak hanya minum kopi Intinya dari garis besarnya ngopi itu Kusmen kumpul ketemu sodara, ketemu teman, ketemu relasi Kita untuk mengobrolkan istilahnya Tapi tetap istilahnya ngopi Ada istilahnya ngolah pikir Banyak kepanjangannya Berarti itu salah satu Wujudnya channel dari kopi ini ya Iya Makanya saya angkat ke channel ini Dari kopi channel itu Karena akan membahas Everything 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 tentang kopi Everything began from coffee Iya om ya Everything Terus di dari kopi sendiri Ini salah satu yang kita ngobrol sekarang ini Segmentasinya adalah Ngopi budaya Lagi depannya ngopi budaya ini Apa? Maksudnya Yang kita obrolkan apa-apa Obrolan-obrolan gak jelas Kayak kita malam ini apa Nanti dengan narasumber-narasumber Sampai terus yang gak ajak ngobrol Kan nanti masyarakat ini Jenuh gitu Maksudnya artis yang duduk Wom perkenal ya orang Jadi gitu Untuk kedepannya itu sih Salah itu segmen dari kopi channel Kan sudah saya jelaskan tadi Ngopi budaya Sedangkan kalau kita artikan Budaya sendiri luas Apapun di sekitar kita itu sudah budaya Ada yang ngomong budaya itu kan budidaya Kebiasaan dan segala macem Cuman dalam ngopi budaya Nanti kita Sebalik secara universal kan Intinya kita akan ngobrol Yang pasti dengan Ngopi Dengan kopi itu pasti Entah itu tentang kehidupan Entah itu tentang spiritual Tentang budaya-budaya Leluhur kita Ataupun tentang sejarah Yang pasti gak sama setok loh Ya ketemu cak muster Sak bosan kan Ya arang-arang kan Ya harus kopi hitam Harus-harus kopi susu Kopi susu gatik gula Ataupun ada kopi sasetan kan Jadi macam-macam itu Beragak-beragak Berarti nanti di segmen Budaya ngopi Ngopi budaya ini Bakal banyak narasumber gitu ya Ya kedepannya nanti Dengan background apapun itu Apapun itu Karena kalau kita Bahas tentang Oh mau melalui tentang budaya ini aja Budaya misalkan nih Budaya Jawa Tidak Apakah budaya Islam enggak Budaya itu semua Tidak lepas dari budaya Baju ini juga budaya Iya Tentang usaha itu juga Lebih budidaya Apapun itu Tapi ini sambil kopi Makanya ada istilah Ada diartikan kopi Ketika otak perlu inspirasi Nah disini nanti akan muncul semua Ngopi ngobrol perkara iman Nah iman meskipun Enggak punya salah diperkarain Ya seperti itu tadi Jadi lintasnya nanti kita ke Segmen ngopi budaya ini Kita akan ngobrol Sharing santai Tapi tetap ada maknanya Ada isinya Dengan siapa Pasti yuk kambing apa Nanti akan muncul beberapa Sosok-sosok yang berkompeten Yang memiliki pengalaman Tentang Itu Speritual Tentang Sejarah Tentang Motivasi hidup Yang pasti kita kemas Dengan ngobrol santai Dan dengan pastinya Dengan Menyeruput kopi Maksud lo Mantap iku Berarti Maksudnya Saya sendiri mau menekankan Kepada para pemirsa ini Bahwasannya Menjadi sangat penting Untuk subscribe channel Dari kopi Oh iya Pasti Kalau samin kepingin Subscribe Like Dan komen itu Pasti harus Setengah Tapi Ketinggalan Gitu loh Ya gak ketinggalan Tenang Sampai nanti akan banyak Informasi yang samin dapat Tapi kita obrolan santai Dengan ngopi Nah disitu Saya balikkan lagi Dengan yang saya omongin tadi Kadang orang itu Tidak mengenak Tidak pelaku ya Ataupun tidak pernah Bahwasannya ketika Ngobrol santai Di warung kopi Itu sebenarnya banyak isi Cuman kan kadang Kita bisa memilah Dan memilih Mana yang penting Tapi disitu kadang Ketika ngopi perlu Ngopi itu Untuk Mengeluarkan inspirasi baru Kadang ada Apa Ide-ide baru Ada Istilahnya Penemuan penbaru Kita biasanya Ditemukan Waktu ketanggu Berarti gak cuman Dobos Ngomong kosong ya Itu tadi kan Juga kita sempat bahas Bahwa Orang-orang di warung kopi Itu juga cenderung Mengogolkan sesuatu Yang besar Yang besar sebenarnya Makanya kan Kada istilahnya Sampai Dalam tanah kutip Ya ada yang sudah Sudah lama Ada yang ngomongkan Warkop Yang artis besar Kita kan Ada warkop Warung kopi Kenapa kok Kenapa kok tidak Wartek Bukan Mengindisi itu Wartek Enggak Kenapa warkop Disitu karena Maknanya besar Tidak hanya melulut Tentang kopi Bahkan Pegiat seni Kayak Almarhum Dono Kasino Bikin grupnya Warkop DKI Kenapa Itu sebenarnya harus Kita teliti Bahwasannya Iya karena Tahu kedepannya Bahwa warkop Ataupun Warung kopi Itu bukan hanya Setilah warung Yang jualan kopi Disitu bermakna luas Siap Seperti Baik Untuk Terakhir mungkin Pesan-pesan Bagi para pemirsa Baik yang pecinta kopi Atau mau Mulai mencintai Dunia kopi Atau bahkan Yang Yang belum Mencintai sama sekali Tentang dunia kopi Dan budaya kopi Monggo dikasih Sepatah dua kata Ya Jadi Terakhir Pesan dari Cak Mus Sebagai Pemerhati kopi Pemerhati warung kopi Dan ngopi Jadi Oke lah Pilihan Life is choice Seperti itu kan Hidup adalah sebuah pilihan Ya bukan Kalau Cak Mus itu Kadang Sudah ngopi ini keluar Inspirasi Life is choice Jadi terserah Monggo Samen-samen Sedahunya Sedulur-sedulur Yang gak suka kopi Yang tidak menyukai Kopi Ataupun bukan Gak seneng ngopi Itu mungkin Oke Itu pilihan anda Tapi Kenapa Tadi saya sudah Ngomong bahwasannya Jangan anggap segelah mata Ketika orang ngopi itu Gak punya kerjaan Ataupun Itu punya Ada Konotasial negatif Bahwasannya Ngopi itu diartikan Orang yang gak punya pekerjaan Atau pengenung Bahwasannya Pesan saya Bahwasannya ngopi itu Istilah hanya Sekedar untuk Menjalin rasa Menjalin silaturahmi Cuma Beda tempat Beda suasana Beda suguhan Itu kalau istilahnya ngopi Dan sedangkan Yang gak pencinta kopi Monggo Kenapa Oke Kalau saya gak suka kopi Karena pahit Sekarang banyak minuman kopi Yang sudah Bertansformasi menjadi kopi Kekinian Cara satunya Dari kopi Sudah Ini kan sudah Dibagi macam olahan Jadi Untuk kedepannya Pesan saya Bagi teman-teman Sedulur-sedulur KB Monggo Segala sesuatu itu Tidak usah dipandang Negatif atau positifnya Iya kan Semua pasti ada positif Dan negatifnya Tapi Tapi secara Sudut pandang Sudut pandang kan Kita tidak usah Saling menyalahkan Tetap berpositif thinking Berpositif feeling Mari kita maju-maju bareng Dan yang penting Kita ngopi bareng Seruput sih Oke cak Closing statement Quote terakhir Ada quote Barang-barang Quote terakhir Belajarlah jujur Seperti kopi Kopi tidak perlu Mengatakan dia Pahit Gula pun tidak pernah Mengatakan dia itu Manis Tapi dia selalu jujur Bahwa kopi Dan gula adalah Salah satu Rasa Meskipun digabungan Tetap dia tidak akan Bisa bercampur Kopi ya tetap kopi Gula Tapi kalau disatukan Menjadi rasa yang satu Manunggal Monggo Terima kasih cak Monggo Rayu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax